Satu orang meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di Karawang pada Senin 17 Oktober. Peristiwa angkutan kota bermuatan rombongan pelayat terguling itu terjadi di Kampung Lenggo, Desa Kuta Manah, Kecepatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Seorang saksi mata bernama Angga menjelaskan angkut terguling tersebut tepatnya terjadi di wilayah Loji, Karawang, perbatasan antara Purwakarta, Karawang, via Sukasari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Deanza Falevi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Deanza. Baik, Mei dan Tribunas dapat saya raporkan bahwa kemarin tepatnya kelihatan 17 Oktober 2022 telah terjadi peristiwa yang menyebabkan mobil angkut terguling diperhatikan perbatasan wilayah Loji, Karawang, yaitu perbatasan antara Purwakarta, Karawang, via Sukasari. Adapun berdasarkan seorang saksi mata, yaitu Angira, mengatakan bahwa angkut yang beristirikan sejumlah sumpungan layak, tidak kuat mengejar, dan akhirnya terguling. Sementara itu, kapotek sejauh itu hukumnya. Mobil angkut tersebut yang beristirikan 15 orang penyintang yang merupakan kutamanya. Dan saat melakukan perjalanan pulang, angkut tersebut yang beristirikan belasan orang tidak kuat menajak, dan akhirnya terguling. Adapun berdasarkan pemeriksaan sementara, angkut tersebut didirikan telah tua dan tidak kuat menajak, karena mobil yang tidak terawat. Di atas keciwet tersebut, Ipda Atta mengatakan bahwa satu orang meninggal dunia, dan lima orang lainnya mengalami luka-luka berat. Perlindungan yang saya sampaikan. Terima kasih rekan Dianza atas laporan Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.